Mereka dari Adul Qadar itu malam diturun oleh Qur'an, Qur'an itu turun Ramadhan, atau tahu sawal? Sawal ya tahu, Dulfijjah tahu. Yang dari Adul Qadar itu malam diturun oleh Qur'an, Qur'an itu turun. Macam-macam, orang Ramadhan juga boleh. Tapi ada kelas-kelas premium, ada kelas umum. Kelas umum itu sebenarnya Ramadhan, yang ganjil. Ganjilnya dipilih salah satu. Jadi itu pembatasan. Jadi Qur'an itu turun surat paling terkenal, ayat paling terkenal, Al-Yawma Akmal Tullahum turun tanggal. Tanggal Songo Arofah Lul Hijjah Haji Wadah. Padahal ta'rif ilhat al-Qadar dari Allah. Pun silah fi'il Qur'an. Ya tapi ilmu ini mari debat. Biasanya. Semuanya orang-orang yang mengatakan orang-orang yang mengatakan, Nuzul Al-Qur'an adalah tanggal. Nuzul Al-Qur'an adalah tanggal selikur. Ya jari Nuzul Al-Qur'an juga pas melihat Al-Qur'an. Apa orang-orang yang bingung ada orang? Nah aku sekarang bingung. Jadi orang-orang mikir saja. Nuzul Al-Qur'an yang resmi ini kitab-kitab tanggal biar. 17. Liatul Qadar tanggal. Padahal Liatul Qadar disifatnya apa? Malam turunnya. Atau orang-orang bingung ada orang? Ya tak beda ya. Nuzul Al-Qur'an ini tanggal biar. Sang resmi kalau kitab-kitab. Bidulah serumah itu. Liatul Qadar yang resmi. Selikur nanti sanggul ikut. Liatul Qadar itu. Ulan apa? Mulan diturunkannya. Al-Qur'an. Berarti tanggal biar. Nuzul Al-Qur'an ini tanggal biar. Hati-hati jamin itu kau. Ya kan. Nuzul Al-Qur'an ini tanggal biar. Sebenarnya itu. Nuzul Al-Qur'an ini tanggal biar. Nuzul Al-Qur'an ini tanggal biar. ada nih, orang tahu iskala, lu juga gomong-gomong-gomong ya kok pindah? mulai jadi orang-orang, karena usah marik iskala mau ngomongin? Liatul Qadar lah, gitu loh ini pinter gitu lah, berarti sekeliwat jadi ilmu itu kadeh bingung maksudnya, Liatul Qadar itu sifatnya Inna Anzelnahu Fiala, normalnya kan Aynu Nuzulil Qur'an, ya Aynu Lelatil Qadar, berarti tanggal ini Dara wadil, ini Innalillahu wa innalilliratim kita tawarai ilmu, cara orang alim meskipun sama kan boleh bantah, siji kadang keterbatasan ilmu nomor lu hasut, bantah kan sebagai macam-macam hasut, nomor lu bantah gue kegiatan kayak orang kuliah, agak kritis kan Dara nirap pinter jadi cocoklah ya gue kegiatan itu khas-khasan cerdas nomor papan, bantah itu sifatnya menang kalah protes berarti itu ralanang, berarti protesnya nomor lima bantah itu berarti dia punya keiskalan, tapi gak bisa keluar dari keiskalan itu jadi problem anda ditimpakan ke saya itu rasupan, problem-problem itu begini gak terang hukumnya Allah ta'ala itu ada yang berstatus itu lugu lugu itu ya lugu ummi karena agama ini memang ummi ummi itu lugu, sehingga agama ini gak perlu diterangkan ngerti kani abu khanifah agama ini ketika datang itu orang lugu lugu itu murni murni itu proporsional sehingga sifat ummi itu baik misalnya saya bilang gini kalau kamu sholat itu batal kalau makan itu ukurannya satu upo atau satu piring satu upo kan, itu sudah batal terus kalau saya bilang gini jika ada tamu keimangan, itu satu piring atau satu upo anda jawab baik satu piring, orang yang misalnya sudah keimangan, saya satu upo nah, lalu anda ditanya gini lalu definisi makan itu apa? memasukkan satu piring ke mulut atau satu upo ke mulut dalam bab sholat satu upo ke mulut itu makan tapi dalam bab korma tamu itu satu piring setuju ya, tawari pinter eh, tawari ya setuju ya tawari ya, tawari ya tawari ya, tawari ya tawari ya, tawari ya tawari ya, tawari ya lelatul qadar ya, misalnya lelatul qadar menjadi super karena ada sesuatu yang super turun yaitu lelat quran jadi menjadi super karena yang turun adalah sesuatu yang super dan itu artinya tanggal lho, tawari ya aku cek itu utek-utek tanggal selikur gak baik aku kasih ngaji ini aku jelas inna anzalna hufi lelatul qadar aku rujuk ini koran kan wama adro kama lelatul qadar lelatul qadar lelatul qadar lelatul qadar makanya lelatul qadar itu ya bisa saja tanggal 1 kemarin sudah kelewat entah ini jubilis baris dada atau mungkin sakban jadi perdebatan ulama tentang lelatul qadar malah ada wali yang bilang setiap hari mendapat lelatul qadar malah para kelas mena malah pusing pusing sudah gak usah mikir itu jadi hukumnya Allah itu ada dua ada hukum itu lugu dan ini bagus makanya saya itu kenangan saya terbaik dalam membela Allah dan Rasul saya ulang lagi kenangan saya terbaik dalam membela Allah dan Rasul itu masalah faroid dulu mungkin banyak yang ingat lah ketika nah kata imam haro men gurunya mengusali agama itu kadang dinuna dinul ajaks kita ikut yang lugu saja Allah bilang lelaki dapat dua bagian dari perempuan ya lelaki ya yang punya alat kelamin perempuan yang punya haji ya sudah gitu aja gak usah ropot-ropot kenapa begitu ya sudah seperti itu nanti lama-lama gini kalau diterusin ada seorang dokter feqih perempuan dia menguasai fiqh sholat berukhin lanang tapi gak menguasai fiqh sholat rohnya mau pesolatan misalnya lalu yang jadi imam siapa kalau berdasar prestasi perempuan dong karena dia doktoral fiqh sholat dia menguasai aneh-anehnya sholat kalau ibu masaili sholat dia menguasai sementara harus mengatakan sholat itu apa pokoknya ini gue ngaduk terus lugu terus ngaduk balik apa nah salam ngalirin dia taunya hanya itu dong lalu kalau nuruti imam sholat adalah yang terpandai dalam fiqh sholat tentu yang imami perempuan tapi agama ini tidak seperti itu pokoknya orang lanang ini imami jadi makanya kata imam haro men dimana dinul ajais sampai Sayyid Muhammad itu sering ngutip beliau ini kan Allahumma imanan kaimanil ajais ya Allah semoga iman saya yang menerima konsep engkau itu kaimanil ajais imannya wong widok-widok yang lugu nah justru perempuan lugu yang sudah sepuh jadi misalnya ngukur anak seneng yang ada kalau gudang goreng ngekei duwe ya lugu saja itu bagus daripada kamu pakai argumentasi karena argumentasi ini sebetulnya kelihatan cerdas tapi ada kebodohan masif karena tadi kalau hak waris kita otak adik dengan prestasi maka yang pro empati akan protes bang ya masa yang sudah kerja dikasih banyak yang idiot enggak tapi kalau berdasar empati juga aneh masa dapat warisan harus goblok dulu harus kecelakaan dulu maka Rasulullah pernah ngentikan ketika ditanya lalu warisannya untuk siapa ya Rasulullah Nabi jawabnya lucu Fali Aula Rojulin Dakarin jadi Nabi sempat ngentikan kata Rojul kemudian direvisi Dakarin Fali Aula Rojulin Dakarin semua ulama ngentikan Dakarin disini adalah badal Nabi ngentikan Rojulin kemudian Nabi ingat kalau Rojul itu identik dengan lelaki dewasa apa kemudian Nabi mengulang lagi Dakarin tidak harus dewasa yang penting lelaki jadi meskipun lah baru lahir dalam keadaan baru lahir namanya apa kan Dakarin kan belum bisa dikatakan Rojul paham ya Nabi ngulang dua kali Fali Aula Rojulin Dakarin ini penting saya utarakan supaya clear jadi agama itu tidak usah diotak adik ya itu tadi misalnya imam sholat itu lelaki ya sudah lelaki lelaki itu apa yang punya alat kelamin lelaki jangan dibalik gini yang dikatakan lelaki itu orang kuat jika meskipun perempuan kalau kuat misalnya perempuan anggota peluan lelakinya cemen idiot maka imamnya perempuan gitu karena makna lelaki adalah kuat kuat jadi agama itu tidak seperti itu nah sekarang kembali ke pilihan yang dikatakan pilihan itu orang hebat apa yang dipilih apa berdasar definisi apa berdasar kehendak yang milih ya kok mau hidup pintar tungguan tungguan tidak hidup pintar alam raya ini milih Allah dan semua di alam raya ini milih Allah maka dipilih tidak dipilih itu terserah yang punya apa terserah kita apa terserah kriteria apa terserah definisi dalam konteks kita sebagai obyek diambil tentu terserah yang punya kemudian Allah bilang orang-orang itu saya pilih kalau memilihnya Allah berdasar kepunyaan tentu Allah boleh dong memilih orang yang sebetulnya berstatus dolim ya tapi tetap dia dolim tapi tetap dipilih kenapa ya karena Allah yang punya saya misalnya orang kaya boleh tidak punya HP buruk boleh kan terserah saya saya orang kaya beli HP mahal medium dan paling buruk boleh tidak? boleh saya yang punya tidak boleh orang kaya harus beli HP yang mahal yang bilang harus ya apa nah kegoblokan kita ini seperti ini tidak suang-suang HP ini kudu larang kalau orang-orang mengalami kudu bujunya itu yang kudu ayu apa? kalau orang-orang yang tumbuh suarga itu suarganya tapi kudu nah ya sama seperti manusia tetap manusia meskipun apapun dia ya manusia ya tadi misalnya manusia itu siapa? ya manusia itu ya manusia terus kamu bikin orang yang standar ideal manusia adalah yang berperilaku baik yang tidak pernah salah kemudian kalau Zaid itu maling berarti tidak manusia terus barangnya tidak bisa makanya kembali lagi dinul aja kamu bikin definisi manusia itu tidak usah seangkuh itu manusia seperti ini manusia ya sudah maling ya manusia orang sholah ya manusia orang sedangkan ya manusia lelaki itu apa? yang punya alat kelamin itu lelaki titik sudah sehingga nanti warisannya ya dia lelaki sholatnya dia bergaya kamu tidak usah bilang gini lelaki adalah yang cakep memimpin yang maco yang kuat jika kalau tidak seperti itu namanya perempuan terus kamu membolehkan yang seperti ini jadi makmumnya perempuan imamnya perempuan yang maco kacau tidak kalau agama nurti logika logika itu tidak saja apa saja kacau lalu sekarang banyak kecerdasan yang mengarah ke sana makanya agama ini jadi kacau karena sudah ada dinul dinul ajais agama ini agama ummi agama ini agama ummi itu lugu lugu itu polos jadi kalau orang polos misalnya gini ini apa kira-kira kalau jawab orang polos jam bagus kan jam jam untuk apa penunjuk waktu ya sudah seperti tapi kalau orang yang kek ini itu apa jam itu barang murahan bulat kan oleh jawab mau numpah mobil carry itu apa itu black melaku yang mobil itu alpat jadi kacau tidak boleh agama dibawa ke sana apa agama di sana nah itu matanya ahli sunnah apa wajah ma'ah ketika rasulullah ngertikanlah yuk minu ahad hukum hatta yuk hibali akhir orang kok diartikan ini orang iman jika yang menyala itu tidak iman tidak seperti itu cara mengartikan ahli sunnah wajah ma'ah karena status itu tidak pernah hilang yang hilangnya kesempurnaannya paham ya kesempurnaan kita jadi manusia hilang karena kita maling karena jadi koruptor tapi tetap kita manusia kesempurnaan kita sebagai orang mu'min hilang kalau kita tapi kita tetap makanya setiap khadis itu kata ahli sunnah yuk minu imanan kehamilan wajah dong ya dong dong alhamdulillah suhanallah ya udah semalam rolikur malam lelatul aku kadang melok goblok aduh saya itu sering dididik sama bapak saya sekumpul wongaga itu melok goblok makanya bapak itu kalau ada orang pidato bapak kan juga gak suka pidato juga tapi ya gerso kadang-kadang saya pun kadang-kadang gerso asal singutus pernah guru pernah sepuh kadang gerso bapak gak pengajian domongin balik dari bapak malah bingung ini ngomong apa wajah coba kita dengan pedenya bilang lelatul kodar itu 21 sampai berapa? 29 lelatul kodar warna itu malam lelatul kodar lalu lelatul kodar keren itu karena apa coba? karena nusulul quran lalu nusulul quran tanggal? jumlah lalu lelatul kodar tanggal berapa? wajah wajah alhamdulillah tapi ini jangan jadi keiskalan yang masing kalau sudah di fitnah itu coro guzba coro guzba coro quran ngawur sebrono memang aku lihat pendapat tentang quran dan mayatnya seperti itu maka yang benar lelatul kodar itu kata ulama-ulama dulu orang yang beramal sholai ya itu sudah anggap saja dapat lelatul kodar muradku rawusan isi isi seringin belirangan berarti untuk lelatul kodar jangan mendungkan flaring terima kasih